Salah satu oknum PNS di pemerintah Kabupaten Bangka terancam diberhentikan sementara dari Dinas karena kasus pencabulan terhadap bocah enam tahun yang saat ini sedang ditangani oleh jajaran Polsek Sungeliat. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka Dalian Amri memastikan tersangka kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial IKA alias IN, 56 tahun adalah pegawainya yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka. Oknum ASN tersebut dipastikan mendapat sanksi diberhentikan sementara oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014 sesuai dengan pasal 88 ayat 1 huruf C. Ya, jadi saudara IKAI atau IN kalau inisialnya dari pihak polisian itu memang adalah setap atau bawaan saya di Satpol PP menjabat Kepala Seksi Pemadam Kebakaran. Dari pemerintah Kabupaten Bangka tentunya kalau yang bersangkutan itu sudah tersangkai dan bahkan sudah ditahan tentunya ada prosedur untuk diberhentikan sementara. Jadi Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 88 ayat 1 huruf C ASN yang diberhentikan sementara itu ditahan karena menjadi tersangka kasus hukum, kasus kriminal. Namun untuk menerapkan sanksi tersebut pemerintah Kabupaten Bangka masih menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, INews melaporkan.